Kisah ini merupakan lanjutan kisah Wiknah Harta Ganesha saat Waraha Awatara pergi menyelamatkan bumi dari tenggelam dalam lumpur dan Hiranyaksa menyusulnya. Hiranyaksa berkata apakah babi hutan ini narayan, apakah itu Dewa Wisnu? Waraha melihat Hiranyaksa dan berpikir, aku harus menyelamatkan bumi Dewi sebelum melawannya. Hiranyaksa berkata jika dia Wisnu, dia harus menyembahku, tapi setelah menginjakkan kaki di lumpur gelap ini dia akan hilang di dalamnya. Waraha kemudian menyelam ke dalam lumpur untuk mencari planet bumi yang tergelam. Hiranyaksa berkata hanya itu saja, ini ada tugas terakhir yang kamu lakukan. Sekarang setelah memasuki lumpur gelap ini hidupmu juga akan hilang. Tidak ada gerakan di lumpur itu, bukankah aku sudah memberitahu kalian para Dewa bahwa babi itu akan hilang dalam lumpur gelap ini selamanya. Sekarang beritahu aku para Dewa siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kemarahanku. Dewa Brahma berpikir, Prabu, waraha akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hiranyaksa mengeluarkan rantainya dan berkata, jawab aku para Dewa siapa yang akan menghentikanku untuk meraih kemenangan atas alam semesta ini. Tiba-tiba lumpur menyembur dan mengenai wajah Hiranyaksa, lalu waraha muncul dari dalam lumpur dengan membawa bumi di gadingnya. Semua Dewa memuji waraha, watara dan Hiranyaksa berkata, bagaimana ini mungkin? Lupakan apa yang terjadi, aku akan menangkapnya. Hiranyaksa melempar rantai menuju waraha yang terbang menuju orbit bumi. Melihat rantai mengejarnya, waraha membuat rantai itu panas. Dan Hiranyaksa melepas rantainya karena kepanasan. Hiranyaksa berkata, hewan ini harus menghadapi konsekuensi dari keberaniannya. Hiranyaksa mengejar dan berkata, berhenti, mengapa kamu pergi menjauh? Pengecut yang lari dari pertempuran. Aku menang tangmu untuk bertarung, siapapun kamu hadapi aku. Tapi waraha terus terbang menjauh dan Hiranyaksa mengejarnya sambil berkata, Aku tidak akan menunjukkan beras kasihan sekarang. Aku akan mengambil bumi darimu dan menjadikannya tawananku. Hiranyaksa melempar senjatanya ke arah waraha dan melihat itu waraha menghancurkan senjata itu dengan tangannya. Hiranyaksa menjadi marah dan berkata, cukup, sudah cukup. Waraha sampai di alam semesta dan meletakkan bumi pada orbitnya. Waraha berkata, ini adalah tempatmu yang sah di tata surya, bumi dewi. Bumi dewi berkata, Prabu, terima kasih banyak telah membantuku. Hiranyaksa muncul menyusul waraha dan berkata, Babi hutan, kamu tinggal di lumpur. Begitu banyak kesombongan meskipun seekor babi hutan. Sekarang perhatikan bagaimana aku akan mengalahkanmu dan membawa bumi bersamaku, lalu aku akan melemparnya ke dalam lumpur yang gelap itu. Hiranyaksa menyerang waraha dengan gadanya, tapi pukulan waraha membuat Hiranyaksa terjatuh. Hiranyaksa bangkit lagi dan berkata, Sekarang hentikan aku jika kamu bisa. Hiranyaksa berlari membawa gadanya dan waraha juga mengeluarkan gadanya. Sebelum Hiranyaksa sempat menyerang, waraha menghantam tubuh Hiranyaksa dengan gadanya dan membuat Hiranyaksa terdorong mundur. Hiranyaksa berkata, kamu memulai pertarungan ini, tapi aku akan menjadi orang yang mengaturinya. Hiranyaksa melompat dan menyerang waraha dari atas, sehingga serangan itu mengenai gading waraha. Tapi gading waraha sangat kuat dan membuat Hiranyaksa terpental. Hiranyaksa berkata, siapa kamu? Seekor babi hutan bisa sangat kuat dan menghentikanku. Tidak, itu tidak mungkin. Waraha berkata, jika kamu benar-benar ingin mengenalku, maka lihatlah aku dengan hati-hati dan kenali aku. Waraha kemudian menunjukkan wiswa rupanya di hadapan Hiranyaksa dan semua dewa. Dewi bumi berkata, Tuhan itu indah dalam segala bentuknya. Melihat itu, Hiranyaksa berkata, ini hanyalah sihir dan tidak lebih. Babi hutan, aku pasti akan membunuhmu dan aku akan memerintah alam semesta. Waraha berkata, Hiranyaksa, kamu tidak bisa menyakiti bumi Dewi lagi. Hiranyaksa berkata, aku telah bertahan lama, tidak lagi. Aku akan membelah bumi ini menjadi dua dan aku akan mengakhirimu. Hiranyaksa, melempar kapaknya ke arah waraha dan waraha melempar cakra sudarsananya. Cakra itu menghancurkan kapak milik Hiranyaksa dan cakra terus terbang ke arah Hiranyaksa. Melihat itu, Hiranyaksa berkata, bahkan cakra ini tidak dapat menyakitiku. Hiranyaksa membesarkan tubuhnya dan dia menangkap cakra sudarsana. Dewa Indra terkejut dan berkata, dia bisa menghentikan cakra sudarsana. Bagaimana ini bisa terjadi? Hiranyaksa berkata, sekarang untuk menghancurkan dunia ini, aku akan menggunakan senjata ini. Tapi sebelum Hiranyaksa melakukannya, waraha menancapkan gading pada tubuh Hiranyaksa dan mengangkatnya. Cakra sudarsana terlepas dari tangan Hiranyaksa dan jatuh tepat di lehernya sehingga membuat lehernya putus. Waraha berkata, ada apa bumi Dewi? Mengapa kamu begitu khawatir? Bumi Dewi berkata, tidak ada yang mau mendekati kotoran. Tapi kamu membawaku di atas mahkotamu dan membebaskanku. Kamu melindungiku. Kamu tidak membiarkan penjahat itu mempermalukanku. Kamu merawatku seperti seorang pria yang merawat istrinya. Prabu, terimalah pelayanan ini sebagai istrimu. Genesha berkata, jadi apa yang Prabu Waraha katakan kepada bumi Dewi? Dewa Brahma berkata, Prabu Waraha menikahi bumi Dewi dan menerimanya sebagai istrinya. Setelah menikah mereka berdua tinggal di sebuah gubuk sederhana dan segera mereka memiliki anak. Bumi Dewi berkata, Prabu, ini adalah hari yang paling menyenangkan dalam hidupku. Waraha berkata, aku tahu tapi aku harus memberitahumu kebenaran yang pahit. Setelah tujuan inkarnasiku telah terpenuhi. Aku harus kembali dan sekarang saatnya berpisah. Istriku sekarang, kamu harus merawat putra kita. Bumi Dewi berkata, aku tahu Prabu, aku tidak bisa menghentikan Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Tapi sebelum kamu pergi, ada yang ingin aku minta. Tolong beri nama putramu sebelum kamu pergi. Waraha berkata, dia akan diberi nama Narkasur. Dewi Bumi terkejut dan berkata, Narkasur, suami ini adalah nama Iblis. Apakah ini alasan untuk kekhawatiranku selama ini? Waraha berkata, ya Dewi, aku merasakan kebencian pada anak kita ini. Di bawah pengaruh pergaulan yang buruk, dia bisa menjadi jahat. Bumi Dewi berkata, sifat jahat suami Iblis yang perkasa dan kuat menemui akhir yang mengerikan seperti hiran Yaksa. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Waraha berkata, jadi kamu harus memastikan bahwa dia selalu berada di pergaulan yang baik. Kamu selalu mendapat restuku. Waraha kemudian kembali ke tubuh Dewa Bisnu. Dewi Bumi berkata, Prabu, dia adalah putera kita, aku ibunya. Aku tidak akan pernah membiarkan dia berjalan di jalan kejahatan. Tidak akan pernah. Ganesha berkata, tapi mengapa dia menjadi jahat? Mengapa dia menjadi Iblis? Dewa Brahma berkata, aku akan memberitahumu. Bumi Dewi berusaha menjauhkannya dari segala kejahatan dan mulai hidup di tepi hutan. Tahun-tahun berlalu dan Bumi Dewi memberinya nilai-nilai yang luar biasa. Dengan ilmu yang luar biasa, dia tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa meski dia tidak pernah mengenal siapapun. Narkasur berkata, ibu, kenapa kamu menahanku di rumah? Kamu tidak membiarkanku pergi. Aku akan ikut denganmu untuk mengumpulkan buah-buahan. Bumi Dewi berkata, tidak binatang buah setinggal di bagian hutan itu, nak. Narkasur berkata, aku akan datang untuk melindungimu, ibu. Bumi Dewi berkata, aku tahu bahwa kamu mampu dan berkasa, aku tidak akan terluka, tapi jika kamu tidak berbanditasi, bagaimana kamu akan tercerahkan? Salah satu yang akan membuatku bangga. Narkasur berkata, ya ibu, aku akan menunggu di sini dan berbanditasi, tapi kamu harus membawakan buah-buahan yang manis untukku. Bumi Dewi berkata, aku akan membawakanmu buah yang paling manis, tetapi kamu tidak boleh keluar dari rumah. Narkasur mendengar suara berbisik yang berkata, bergerak perlahan, hati-hati, tidak ada yang boleh melihat kita, kita harus waspada. Ada buah-buahan manis yang berair, aku akan mempertaruhkan hidupku untuk itu. Narkasur berjalan ke arah suara itu dan dia mengingat perkataan ibunya untuk tidak keluar dari rumahnya. Ada suara yang berkata, jangan hanya berdiri di sana, jangan takut datang bagaimana kamu akan hidup jika kamu tidak membuat kesalahan. Dengan begitu kamu bisa menikmati hidup. Narkasur pergi keluar dan melihat anak-anak yang sedang mencuri buah. Narkasur berkata, mereka sepertiku, mengapa ibu mengatakan bahwa kami adalah satu-satunya yang tinggal di sini. Saat anak-anak itu mencuri buah, tukang kebun memergoki mereka dan mereka berlari. Melihat itu, dari balik pohon, Narkasur menendang batu dan membuat tukang kebun terjatuh. Banasur melihat Narkasur yang menyelamatkannya, tapi dia tetap berlari menjauh. Banasur melihat Narkasur yang menyelamatkannya, tapi dia tetap berlari menjauh. Banasur melihat Narkasur yang menyelamatkannya, tapi dia tetap berlari menjauh.